Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan Snipping Tool Snipping Tool ini digunakan untuk mengkopi gambar atau obyek yang ditampilkan di layar Jadi fungsinya sama seperti print screen Hanya bedanya kalau Snipping Tool ini kita bisa menseleksi gambar yang kita butuhkan saja Jadi dengan kata lain, dengan Snipping Tool ini kita tidak perlu mengedit lagi obyek yang sudah kita pastikan di lembar kerja kita Langsung saja, pertama kali kita klik logo Windows di pojok kiri bawah Kemudian kita scroll ke bawah Kita cari Windows Accessories Namun tampilan ini tergantung dari Windows yang teman-teman gunakan Kemudian kita klik Nah kemudian kita klik Snipping Tool Nah ini adalah tampilan dari Snipping Tool Kemudian kita cari obyek yang akan kita copy Misalnya ini, kemudian kita buka Nah kemudian kita seleksi dengan Snipping Tool Caranya klik New Kita seleksi Nah apabila ada kekeliruan atau ada bagian yang belum terseleksi Kita klik New kembali Kita seleksi lagi Nah kemudian kita copy Kita pastikan di lembar kerja kita Misalnya di Microsoft Word Kita paste di sini Nah seperti ini tampilannya Kemudian bisa juga di Microsoft PowerPoint Kita paste di sini Nah seperti ini tampilannya Kemudian bisa kita simpan Dengan cara file Save As Atau dengan menggunakan tombol simpan yang ada di sini Kita klik Save Kemudian kita beri nama misalnya Anggrek Kita Save Nah file ini nanti akan tersimpan dalam bentuk jpg Baik seperti itu Terima kasih Terima kasih